Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya muliakan bertemu lagi dengan KB Nusantara hari ini, hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021. Seorang kapasitas dokter ya, bergelar dokter, Pak Rizal Ramli. Tapi kualitas tetemnya menurut saya sungguh sangat memalukan dan tidak layak lah ya diungkapkan oleh seorang dokter. Seorang yang pernah menjadi pejabat di negeri ini selevel menteri. Menyindir pemerintahan Pak Jokowi hari ini dengan memakai simbol-simbol idiom-idium yang menurut saya menghina, bukan nyinyir lagi, tapi menghina dan melecehkan Pak Jokowi. Padahal dia sendiri itu katanya ingin menjadi presiden atau setidaknya ada yang mendorong dia untuk menjadi presiden Republik Indonesia. Kalau presiden memberikan contoh yang tidak sopan begini, memberikan contoh yang berbau penghinaan terhadap simbol negara, lu mau jadi apa negara ini? Jadi semakin ke sini saya lihat Rizal Ramli ini tidak semakin bagus kualitasnya, semakin tua itu bukan semakin menunduk, tapi justru sebaliknya semakin menjadi-jadi, semakin destruktif terhadap keutuhan bangsa dan negara. Nah, lebih lengkapnya kita simak nih video singkatnya. Saya potongan dari sebuah kanel medsos wawancara Rizal Ramli dengan hostnya gitu ya. Memang saya agak kaget buat migal video itu di hari anak. Pertanyaannya sangat menggelitik sekali. Nak aner dari mana asal kodok? Iya kan? Saya lihat itu ketawa geli. Karena kodok itu berasalnya dari cebong. Cebong dari Solo dibawa ke istana. Pertikan statement Pak Rizal Ramli ini, kemudian di-block up oleh kanal media online. Dan hari ini menjadi rame. Sangat rame di Twitter khususnya, jadi trending Rizal Ramli yang dinilai melecehkan, dinilai merendahkan martabat seorang presiden. Secara frisiki ya, secara dohir ya, bahwa Pak Jokowi membawa banyak kodok di lingkungan istana Bogor untuk menjadi hiburan alam itu ya. Tetapi bahwa saya tahu, yang dimaksud oleh Pak Rizal Ramli bukanlah kodok dan cebong dalam pengertian ini. Tapi dalam konteks merendahkan presiden Jokowi. Karena kalimat sebelum dan disudahnya, yang diarahkan oleh Rizal Ramli ini bukanlah kodok dan cebong yang hari ini dipelihara oleh Pak Jokowi di kolam. Tetapi dalam konteks menyindir, mengatakan Pak Jokowi asalnya dari mana, Pak Jokowi dari Solo, agar mawas diri, berkacah diri. Artinya apa? Ini kan sebuah, apa namanya, kesengajaan narasi yang dimaksudkan untuk merendahkan Pak Jokowi. Rizal Ramli barangkali mungkin banyak tidak sepakat dengan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Dan itu sangat wajar. Tidak mungkin kebijakan seorang kepala negara disetujui oleh seluruh rakyat Indonesia. Tetapi bahwa mayoritas rakyat Indonesia memilih Pak Jokowi menjadi presiden. Saya sendiri pada beberapa titik tidak sepakat dengan kebijakan Pak Jokowi. Tetapi bahwa kita sebagai orang tua tidak layak, tidak patuh, tidak etis, tidak sopan, mencontohkan kepada generasi muda kita untuk saling menghujat dan saling menghina. Kalau orang tuanya begitu, kalau kakek-kakeknya begitu, dengan sarkasma yang luar biasa, nanti anak-anak muda kita bagaimana? Bukankah Pak Rizal Ramli tahu kan ada pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari, kalau guru kencing berlari, murid kencing ngatar, sambil naik pohon, apa lupa dengan beri bahasa itu? Ya kapasitas seorang dokter yang mestinya kritikan solusi yang diberikan sesuai dengan dokternya lah. Jangan kayak tukang ngarit gitu loh. Pak Rizal Ramli tahu nggak tukang ngarit gitu. Ini kan keterlaluan menurut saya. Ini tidak hanya sekali ini Rizal Ramli di tweetanya, di statementnya itu Tiabari, seolah-olah itu nggak ada benarannya ini kebijakan negara ini. Beberapa waktu yang lalu bahkan sangat-sangat destruktif lagi menurut saya. Dia memberikan setiap teman ngompoli anak-anak muda untuk menyanyikan halo-halo Bandung untuk menggulingkan Presiden Jokowi. Ya menurut saya adalah ajakan kepada orang-orang muda untuk makar, untuk melawan negara, untuk diganti Presiden di Republik Indonesia ini. itu kan ngawur. Nah saya kira ini adalah catatan penting, catatan yang tidak bisa dilupakan. Suatu saat ada persoalan, Rizal Ramli harus menjadi orang yang bertahung jawab atas kekacauan dan kekisruan di negara ini. Bagaimana mungkin dalam konteks jauh sebelum pemilu ini dia mengatakan bahwa agar pemimpin Republik ini direbut kembali, meminta anak-anak muda untuk bangkit dengan nyanyian halo-halo Bandung agar merebut pemerintahan di negara ini, itu kan sama saja mendorong, menyuruh mereka untuk memrotak terhadap negara. Kecuali kemudian kalimat itu disambung dengan rebut kembali nanti pemerintahan kita melalui pemilu 2024. Nah itu ada keterangannya, itu jelas. Tanda penting rebutnya rebut konstitusional. Ini kan tidak ada keterangan begitu. Dalam konteks kemarin akan ada isu besar-besaran mau demo karena PPKM Darurat menyampaikan seperti itu kan sama dengan provokasi yang luar biasa. Lalu orang kayak gitu kok mengatakan bahwa mengejarkan berbicara tentang demokrasi, berbicara tentang pemerintahan yang baik. Bagaimana? Anda ngomong tapi tidak terasa gitu. Ya Pak Rizal Ramli itu kan sering mengatakan bahwa pemerintahan ini adalah pemerintahan yang membunuh demokrasi, pemerintahan yang tidak demokrasi. Ya karena Anda memang bergaul didukung oleh orang-orang yang anti demokrasi, yang mengatakan demokrasi ini tohut, demokrasi ini kafir, ini rezim zalim, rezim kafir. Anda kok berbicara keluar-keluar demokrasi di belakang Anda orang-orang kadrun-kadrun keparat semua yang dukung kok. Bagaimana? Terima kasih mudah-mudahan ada manfaatnya kurang lebih nyaman maaf Allah mu'afiq wa'amu 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 NKRI. Harga maju. Terima kasih. Terima kasih.